Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hey hello Delvers, di video kali ini sejarah singkat mengenai maskapai KLM akan dibahas. KLM Royal Dutch Airlines adalah maskapai nasional Belanda yang mengklaim merupakan maskapai tertua di dunia. Nah dalam hal usia, maskapai ini justru bersaing dengan British Airways, tapi maskapai British Airways akan kita bahas di episode lain ya. Dibentuk pada tanggal 7 Oktober 1919, sehingga maskapai ini telah berusia 104 tahun. KLM adalah maskapai penerbangan tertua yang masih menggunakan nama aslinya hingga saat ini. Jadi sebenarnya banyak maskapai-maskapai tua yang awalnya didirikan dengan nama A misalkan, tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, karena akuisisi dan lain sebagainya, mereka berganti nama, tapi tidak dengan KLM. KLM sendiri didirikan oleh sekelompok bangkir dan juga pebisnis, yang kemudian dipelopori oleh mantan pilot Belanda bernama Albert Plesman. Sejak didirikan tahun 1919, Albert Plesman sendiri tetap menjadi pemimpin dari perusahaan penerbangan KLM hingga kematiannya di tahun 1953. Maskapai penerbangan KLM membuka rute penerbangan pertamanya di tanggal 17 Mei 1920. Ketika itu, rute yang dibuka adalah penerbangan dari London menuju ke Amsterdam. Penerbangan pertama ini menggunakan sebuah pesawat The Heavyland 16 dan diterbangkan oleh pilotnya yang bernama Jerry Shaw. Tahun 1912, KLM kembali beroperasi hanya dengan satu pilot dan dua pesawat, yaitu pesawat Fokker F-2 dan Fokker F-3. Nah sedikit informasi tambahan, Fokker yang memang sejak awal berdirinya KLM terus menemani maskapai ini, tapi ternyata di tahun 2017, Fokker resmi sudah tidak digunakan lagi oleh maskapai KLM. Di tahun 1924, KLM bukan hanya mengangkut penumpang dan juga surat atau kargo, tapi juga mengangkut hewan. Dan masih di tahun yang sama, yaitu 1924, maskapai ini ternyata mulai melakukan uji penerbangan dari Amsterdam menuju ke Batavia, yang saat ini adalah Jakarta. Uji coba penerbangan itu menggunakan sebuah Fokker F-7 dengan registrasi HNACC. Salah satu tujuan dari KLM membuat rute penerbangan ini adalah untuk membuat koloni Belanda lebih mudah diakses. Akhirnya, sekitar tahun 1928 sampai 1930 dibuatlah sebuah maskapai bernama KNILM, yang merupakan maskapai Hindia Belanda. Hal itu didasari karena pendiri dari KLM menganggap KLM ini telah sukses, sehingga ia kemudian tertarik untuk mendirikan KNILM. Sederhananya, maskapai KNILM ini memiliki tugas utama untuk melakukan penerbangan reguler dari Belanda menuju ke Batavia. Kala itu, rute penerbangan dari Belanda menuju ke Batavia menempuh jarak sekitar 14.000 km. Hingga tahun 1940, ternyata rute ini menjadi rute udara terjadwal terpanjang di dunia. Ketika KLM membuka rute penerbangan reguler, saat itu ternyata mereka masih mempekerjakan kru kabin laki-laki. Barulah sekitar tahun 1935, kru kabin perempuan atau seorang pramugari dipekerjakan. Yang tugasnya sama dengan kru kabin saat ini, yaitu melayani para penumpang selama penerbangan. Namun ternyata selama Perang Dunia Kedua, KLM tidak beroperasi. Namun penerbangan di Hindia Belanda masih tetap beroperasi. Nah, beberapa waktu setelahnya, dikarenakan kemunduran pengaruh Belanda di kawasan Asia Tenggara, maka maskapai KNILM sudah tidak lagi beroperasi dan bergabung dengan maskapai KLM sejak tahun 1945. Sejak tahun 1945, maskapai KLM ini terus berkembang. Bahkan mulai memfokuskan operasi di kawasan Eropa. Dan pada 21 Mei 1945, maskapai ini mulai membuka rute penerbangan antara benua Eropa dan Amerika. Setelah tidak aktif di tahun 1945, satu tahun kemudian, KLM mulai kembali dengan rute penerbangan tepatnya pada 21 Mei 1946. Maskapai ini mulai memperkenalkan rute penerbangan terjadwal dari Eropa melintasi Atlantik Utara ke New York. Sesuai dengan usianya yang telah mencapai 104 tahun, maskapai ini tumbuh secara dramatis. Bahkan mereka tumbuh dari mulai menggunakan pesawat yang kuno hingga pesawat-pesawat modern. Ada beberapa pesawat kuno yang awalnya digunakan oleh maskapai KLM. Di antaranya adalah The Heavyland 16. Kemudian mereka juga sempat menggunakan DC-2, DC-3, kemudian menggunakan Lockheed, dan sampai menggunakan Boeing 747, Boeing Kombi, dan menggunakan Boeing 787. Pada tahun 1960, era jet dimulai, di mana pesawat ditenagai oleh 4 mesin jet secara substansial mengurangi waktu terbang serta jumlah pendaratan menengah yang diperlukan atau waktu untuk pesawat transit. Tahun 1971, sebuah Boeing 747 seri 200 mulai bergabung dengan maskapai KLM. Empat tahun kemudian, Boeing 747 Kombi juga mulai bergabung dengan KLM. Pada tahun 1989, maskapai KLM ini mengakuisisi 20% maskapai penerbangan Amerika, yaitu Northwest Airlines. Hingga kemudian tanggal 1 April 1991, maskapai regional baru bernama KLM City Hooper didirikan dengan menggabungkan KLM City Hooper dan Netherlands. Seperti yang kita tahu, KLM ini memiliki beberapa anak perusahaan, di antaranya adalah KLM City Hooper, KLM Asia, Martin Air, dan lain-lain. Lanjut ke tahun 2003, Boeing 777 seri 200 R pertama KLM mendarat di Amsterdam. Pada tahun 2004, maskapai KLM bergabung dengan Sky Team, yaitu aliansi maskapai penerbangan internasional kenamaan di Eropa. Di tahun ini juga, maskapai KLM merger atau bergabung dengan Air France dan membentuk nama perusahaan baru yaitu Air France KLM. Namun berkat sejumlah kesepakatan, Air France dan KLM ini tetap beroperasi melalui skema perusahaan terpisah dan mempertahankan pusat komando penerbangan dan logo masing-masing, bahkan masih menggunakan namanya masing-masing di setiap penerbangan. Maskapai KLM yang tumbuh secara dramatis selama kurang lebih 100 tahun ternyata juga telah menggunakan sekitar 100 armada pesawat. Bahkan sampai saat ini, mereka masih menggunakan pesawat-pesawat yang terus dimodernisasi. Seperti yang kita tahu, bahwa perusahaan penerbangan di dunia ini saling berlomba untuk memberikan yang terbaik. Bukan hanya dari sisi armada pesawatnya saja, tapi juga dari servis maskapainya. Nah, KLM ini menjadi salah satu perusahaan maskapai penerbangan yang terus berupaya untuk memberikan fasilitas maupun kenyamanan bagi para penggunanya. Dan pada akhirnya, jika dibandingkan dengan armada maskapai lain, koleksi jet dari KLM memang terbilang tidak terlalu banyak dibanding maskapai besar lainnya. Meskipun begitu, maskapai sebesar KLM ini tetap terus bisa mempertahankan nama besarnya di dunia penerbangan. Nah, maskapai ini disebut-sebut menerbangkan sekitar 30 juta penumpang di seluruh dunia setiap tahunnya. Meskipun banyak maskapai baru yang terus bermunculan di dunia, tapi KLM merupakan salah satu maskapai yang terus bertahan dengan nama baik di dunia. Nah, kalian pernah nggak sih cobain terbang pakai KLM? Kalian boleh tulis di kolom komentar, gimana sih rasanya terbang pakai pesawat dari maskapai KLM. Kalian juga harus cerita banget sama aku di kolom komentar buat yang udah pernah terbang pakai KLM atau bercita-cita terbang menggunakan maskapai penerbangan KLM. Bagaimana servisnya, gimana makanannya, karena itu yang paling penting ya kan? Oke Delver, sekarang waktunya aku untuk bacain 3 komen kalian ya. Ini kenapa kameranya kok deket banget ya? Hai Kak Tamara, hai Kak Fina. Aku subscriber baru nih, channelnya bagus jadi tambah ilmu baru. Mengulasnya lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami. Semua video di playlist udah habis kutonton semua, apalagi yang samar bikin bulu kuduk merinding semua. Padahal dengerinnya siang-siang. Semangat terus buat kontennya ya Kak. Good luck, terima kasih Kak Fina. Wow banyak banget yang nanyain kapan samar akan tayang di bulan Ramadan. Kapan? Kalian yang nanyain, coba ditolong di terus-terusan kalian tanyain ke Kak Fauzi ya. Terus yang kedua adalah dari Kak Bang Yat Channel. Kak Bang Yat Channel gitu ya. Saya dukung dunia aviasi Indonesia berkembang pesat biar banyak persaingan dan menekan harga tiket semurah mungkin. Saya ikut senang semenjak aturan di dunia aviasi dirubah untuk kepemilikan pesawat jadi banyak pilihan untuk terbang. Yang ketiga dari Kak Raden Airways SKCL. Ya Allah cita-cita saya mau jadi pilot. Semoga aja saya nanti bisa jadi pilot dari maskapai Air Indonesia ini. Agar bisa nganterin jemaah haji atau umrah ke Tanah Suci. Wah the best banget ini cita-citanya. Amin. Apapun maskapainya tapi mudah-mudahan kakaknya tetap bisa semangat untuk mengejar cita-citanya jadi pilot. Betul nggak Pak Fauzi? Nggak ada suaranya. Curang dia ya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyanyain lonceng notifikasinya. Kalian juga boleh komen di bawah request maskapai apalagi ya kira-kira. Nah sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum Wr. Wb. Bye-bye.